selamat menikmati 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 secara berjumat selamat menikmati 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 sahabat selamat menikmati 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 sebab lepas subuh ini kadang-kadang banyak dia punya dia punya godaan-godaan yang menanti di luar sana dalam satu riwayat lain siapa solat subuh berjumat kemudian ditunggu sampai terbit matahari terbit matahari kemudian dia solat sunat isyrak solat sunat dua rakat lepas solat lepas terbit matahari tunggu sekejap dalam 3-4 minit bangkit solat sunat namanya solat sunat isyrak ataupun solat sunat terbit matahari kata Rasulullah SAW pahalanya ganjaran yang kita buat solat itu seperti kita dapat mengerjakan satu umrah kita kadang-kadang dah berapa tahun tak dapat pergi umrah ni kan jadi nak dapat pahala macam pahala mengerjakan umrah ni bukan senang tuan-tuan kalau sekarang ni ya kalau tak ada kekuatan kewangan ataupun tak ada keupayaan tubuh badan tak ada masa ya kelapangan masa dan yang paling penting tak ada keizinan daripada Allah lah tidak menjadi jemputan Allah tidak dijemput oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah di Mekah sana tu maka susah nak kita sampai ke sana tapi ada amalan yang kita buat walaupun kita tak ya tak pergi ke Mekah sana tapi kalau kita duduk selepas subuh zikir sampai terbit matahari kemudian solat sunat dua rakaat je ya sahaja ku solat sunat terbit matahari ataupun sahaja ku solat sunat isyrak dua rakaat kerana Allah ta'ala maka pahalanya seperti kita mengerjakan ibadah umrah jadi banyak ibadah-ibadah ni tuan-tuan yang kita tengok nampak macam mudah tapi sebenarnya nampak mudah tapi susah nak buat sangat susah dan tak mestinya ya kita mesti berada di dalam masjid kadang-kadang kita teruskan zikir balik ke rumah sambung ke rumah tengok dah pukul 7 terbit matahari asal sunat di rumah nanti takut besok bergaduh pula dengan Pak Siap Pak Siap dah nak kunci masjid ni jangan kunci Ustaz kata kena tunggu sampai tu Pak Siap nak balik ni ada kerja tak ada masalah buat di rumah pun tak apa solat sunat ni yang paling afdal buat di rumah paling afdal buat di rumah dalam satu riwayat lain Nabi SAW bersabda salatu rajuli fi jama'atin tazinu ala salatihi wahdah khamsan wa'ishrina darajah sembahyang seorang lelaki di dalam berjumaah lebih ia di atas sembahyangnya seorang diri 25 darjah ini riwayat lain kata dapat pahala 25 ataupun dapat gajaran 25 darjah fa'idha sallaha bi'ardi falatin fa'atammawudu'aha waruku'aha wasujudaha balagat salatuhu khamsina darajah orang yang salat fardu berjemaah di masjid ni hadith ni dia sambung di bawah tu kalau dia duduk dekat satu tempat satu kampung satu daerah ataupun satu kawasan dia datang ke masjid buat solat fardu berjemaah maka ganjaran ni ialah 25 darjah tapi kalau apabila dia ni pergi bermusafir contohnya pergi ke Jawabar ataupun pergi ke Kelantan ya kemudian bila tiba waktu solat dia solat secara berjemaah dengan jemaah yang ada dekat tempat yang dimusafir lalu dekat terengganu contohnya dengan azan masjid azan solat fardu subuh contoh lalu dia berhenti solat subuh berjemaah dengan orang yang bermukim dekat terengganu maka bila disampai dekat masjid itu dia pun ambil wuduk disempurnakan wuduk dia dan dia sujud bersama dengan orang-orang yang solat berjemaah di masjid tersebut dan disujud bersama mereka lalu kata Rasulullah SAW maka sembahyangnya Allah gandakan dengan 50 kali ganda jadi orang musafir ini sebab apa dia punya pahala lebih besar daripada solat berjemaah di tempat dia sebab musafir ini dia ada masyakkah ada yang disebut sebagai masyakkah masyakkah ini maknanya apa tu kan kesusahan kesusahan kesukaran walaupun hari ini kita kata saya bermusafir ke Mekah naik kapal terbang 8 jam je ya tetapi adakah dengan sebab kita punya perjalanan tu naik kapal terbang tu jadi 8 jam maka menyebabkan gugur je salat kasar dan jamak tak gugur sebab saya nak Umar dulu ya bila perjalanan dah jadi mudah ya zaman-zaman awal Islam jangankan kata ada kuda nak ada kambing pun payah orang Islam yang nak pergi perang dalam perperangan badar berapa ramai di kalangan tentera Islam yang ada senjata yang lengkap kerana golongan-golongan yang masuk Islam di awal-awal Islam ialah golongan-golongan mustadu'afi orang-orang yang lemah di kalangan penduduk Mekah pada ketika itu di kalangan golongan hamba ya orang yang tidak berharta bila zaman Islam telah berkembang dibukanya ya Parsi dan jatuhnya kerajaan Rom dan seumpamanya maka masing-masing semua dah mampu dah mempunyai kenderaan yang hebat-hebat kuda yang kuat kuda yang boleh berlari pantas mereka boleh meretas antara negeri ke negeri yang lain negara ke negara yang lain dengan begitu mudah maka masyarakat kesusahan ketika nak bermusafir itu telah menjadi semakin kurang naik kuda macam kita zaman sekarang semakin canggih kenderaan yang ada ni zaman dulu kalau ada kereta taklah selesa sangat aircon pun tak ada ingat lagi zaman saya kecil-kecil dulu ayah saya pasang kipas kecil dalam kereta bergebut-gebut kita nak kipas bila datang kipas kat kita bukan main kita buat macam ni ha tak nak kasih orang lain angin tu zaman sekarang ni mudah kereta semua ada aircon jarang kereta tak ada aircon sekarang ni punya mudahan tetapi dalam sebalik kemudahan yang Allah bagi maka dia tidak menggugurkan rufsah salat kasar dan nyamak kita tetap boleh salat kasar kita tetap boleh buat nyamak walaupun Allah berikan kepada kita kemudahan atas keputar bang bukan kita yang buat keputar bang duduk je atas kusi bila tiba waktu salat kita boleh menunaikan ibadah salat secara kasar dan nyamak walaupun kita kata saya tak ada rasa penat sangat pun tetapi ini adalah hanugerah daripada Allah bila orang tanya Sayyidina Umar maka jawab Sayyidina Umar itu adalah hadiah yang Allah hadiahkan untuk kita terimalah hadiah ni tuan-tuan bukan mesti kita ni orang susah baru nak terima hadiah kan kita ni bukan bukan apa kadang-kadang anak kita ni dia lebih memerlukan lagi duit daripada kita kita dah mention mungkin kita dah tak perlukan duit sangatlah tapi bila time hari jadi kita contohnya anak kita datang lah ayah nak bagi hadiah sikit ya kain pelikat contoh kan jadi adakah kerana kita ni Allah bagi nikmat yang banyak maka kita perlu menolak pemberian anak kita sebab hadiah nama pun hadiah kerana tiada muakad berjemaah pada hak orang musafir kerana masyakkahnya jadi salat jemaah ni tuan-tuan muakadnya ialah bila kita berada di tempat kita ni bila kita berada dekat mukim kita ni maka dia muakad tapi bila bermusafir maka hilang dah muakadnya kerana sebab masyakkah sebab tu kalau kita bermusafir kalau kita tak ikut jemaah yang salat berjemaah di satu masjid tak ada masalah sebab kita ni orang bermusafir dikira masyakkah lah tapi kalau kita bermusafir dan kita lalu dekat kawasan ataupun masjid dan kita buat pula salat jemaah maka pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada orang yang berada di tempat tersebut dan sabda Nabi SAW lagi Man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minal nar wa bara'atan minal nifa'i hadis ini hadis Anas bin Malik eh hadis yang diwakikan oleh Anas bin Malik hadis ini tuan-tuan ulama' khilaf antara status darjat hadis ini adakah hadis ini hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan ataupun hadis yang ba'if kebanyakan para ulama' mengatakan hadis ini statusnya da'if hadis ini statusnya da'if dan hadis ini adalah hadis mawkuf mawkuf ni maknanya apa tuan-tuan hadis itu setakat cerita tu pada sahabat sahabat tak kata aku dengar Rasulullah SAW kata tapi tak mungkinlah sahabat ni dia nak berkata satu benda yang gaib kalau dia tak dengar sendiri daripada Rasulullah SAW maka oleh kerana sahabat tu tak kata aku dengar daripada Rasulullah SAW maka hadis ini hadis mawkuf lepas tu jumhur ulama' kata hadis ini status ni hadis da'if tetapi tidaklah terlalu da'if kerana ada ulama' hadis yang menghasankan hadis ini maka beramal dengan hadis ini apa hukumnya harus kata Imam Nawawi beramal dengan hadis da'if harus dengan syarat tidak terlalu da'if yang kedua dalam fadailul amal perkara-perkara yang berkaitan dengan kelebihan beramal jadi kita beramal dengan suatu hadis yang da'if ya ia masih lagi hadis cuma hadis da'if ini tidak boleh digunakan untuk menentukan hukum haram ke halal ke sah ke tak sah ke wajib ke apa yang berkaitan dengan kelebihan beramal jadi hadis ini kata Rasulullah SAW siapa yang dapat sembahyang berjumaah empat puluh hari siapa yang empat puluh hari dapat sembahyang berjumaah maka Allah akan tuliskan baginya kelepasan daripada neraka dan kelepasan daripada nifah cuma ada hadis lain yang lebih kurang sama maksud disebut ditampak dekat situ maknanya dia sempat solat berjumaah berserta takbir itu dengan imam maknanya 4 imam akan takbir Allahu Akbar dia sempat akan takbir dengan imam maka selama empat puluh hari kalau kita sempat begitu tuan-tuan maka Allah akan berikan kepada kita kelepasan Allah akan bagi kepada kita satu tiket visa visa dilepaskan daripada azam api neraka dan dilepaskan daripada sifat lifah bukan senang tuan-tuan eh bukan senang lepas tu tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmat oleh Allah antara ni'mat yang Allah berikan kepada seorang hamba apabila Allah pilih dia menjadi orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini memang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang kita masa usia muda ni tuan-tuan kita kerja macam-macam kerja lah yang bawa teksi bawa teksinya yang bertani bertaninya yang pergi kerja kilang kerja kilang ni jadi masa untuk kita konsisten solat berjumaah di masjid ni kadang-kadang off 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 on off on off 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 saya cerita saya tuan-tuan bukan tuan-tuan saya cerita saya ni tuan-tuan bila Allah bagi kita dah usia dah usia pencin 50 tahun dah pencin tiba-tiba kita solat dekat kita punya masjid datang kawan-kawan kata kita ni kekurangan lah AJK masjid kurang lah kita nak lantik lah jadi AJK masjid itu kadang-kadang tu siapa yang menyebab siapa yang pilih kita nampak macam orang yang datang jumpa kita ni ataupun dia kata bilal kita seorang je kamu pun dah pencin lah Pak Ali contohnya Pak Ali bolehlah jadi bilal kedua second bilal itu walaupun nampak macam orang yang orang yang offer kita jadi bilal tu nampak macam orang offer secara zahir ni manusia tapi hakikannya Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk menjadi salah seorang daripada pemakmur pemakmur umat Allah subhanahu wa ta'ala mungkin pernah terdetik dalam hati kita satu hari kita kata Ya Allah aku ni jarang dapat datang ke masjid Ya Allah Ya Allah kau bagi aku satu peluang besok Ya Allah aku nak jadi orang yang memakmurkan rumahmu Ya Allah aku nak jadi orang yang duduk dalam rumahmu Ya Allah di setiap waktu aku berada dalam rumahmu sekali Allah subhanahu wa ta'ala dengar doa kita walaupun kita dulu kerja kita hanyalah seorang pemandu grab car grab tapi bila Allah dah pilih kita Maka pada ketika itu jadilah kita salah seorang daripada orang yang dipilih untuk menjadi pemakmur rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan pada setengah riwayat barang siapa yang sembahyang empat puluh hari di dalam berjemaah dan mendapat ia akan takbir yang pertama iaitulah takbir ratul ihram serta imam baka disuratkan baginya ataupun dituliskan baginya dua kelepasan iaitu kelepasan daripada neraka dan kelepasan daripada neraka ini riwayat hadith yang kedua jadi kata ulama' had had terakhir yang dikatakan takbir ratul ihram maka ulama' kata rukun yang dikira orang yang mendapat takbir ratul ihram bersama imam ialah apabila dia tidak melepasi ataupun tidak berakhirnya rukun yang kedua rukun kedua pun tentu lepas takbir ratul ihram baca faham jadi sebelum imam ataupun makmum yang lain baca amin kita sempat takbir bersama dengan imam dan para jemaah maka dikira kita ni antara jemaah yang mendapat takbir bersama dengan imam jadi ini kata para kata para ulama' dan sabda Nabi SAW lagi Man sallal burdaini dakhalal jannah dalam banyak riwayat hadith Nabi SAW Maksud Man sallal burdaini dakhalal jannah tapi dalam kitab ni ditambah bi ghairi hisab tanpa hisab yang ini saya tak dengar tak jumpa riwayat yang bi ghairi hisab tapi Man sallal burdaini dakhalal jannah itu mutafakun alaih adalah hadith yang sahih yang disepakati oleh kebanyakan para ulama' hadith Bukhari Muslim Nasai Ibn Majah Firmeri dan sebagainya apa maksudnya Man sallal burdaini dakhalal jannah hari ni ada sahih tuan-tuan siapa yang salat yang melakukan 2 salat sejuk siapa yang melakukan 2 salat sejuk salat muslim sejuk ke apa benda tu tuan-tuan sebab sebab perkataan bardun dalam bentuk mufrat sejuk burdain maknanya 2 2 sejuk dakhalal jannah maka baginya ganjaran syuruh apa ni 2 salat sejuk tu tuan-tuan yang pertama salat fardun subuh kenapa salat fardun subuh disebut salah satu daripada salat sejuk kerana waktu subuh iya adalah waktu yang paling sejuk pada waktu malam kalau waktu malam tuan-tuan masa yang paling sejuk ialah waktu dekat-dekat dengan nak subuh ataupun waktu fajar kalau tak percaya tuan-tuan kalau rumah ada ikon masih bila kita tutup ikon pukul 3 pagi kadang-kadang bila kita tutup ikon tu sebenarnya Allah nak kejutkan kita bangun malam tapi kita bangun cair limon lepas tu kita pun tarik sekali buat tidur balik itu biasa itu saya lah tu tuan saya cerita-cerita saya tuan-tuan semua terus bangun tuan-tuan saya tahu tuan-tuan saya ni tuan-tuan dia bukan isu tilam tu tebal dia bukan masalah selimut tu selimut beli baru beli bukan dia masalahnya kekuatan kekuatan dalaman tu orang yang kadang-kadang tidur di atas tilam yang nipis tapi kalau Allah tak bagi kekuatan tu tak boleh juga tak mampu juga jadi solat solat burdai ni yang pertama solat solat fajar solat subuh yang kedua ialah solat asar solat subuh dengan solat asar ni tuan-tuan dalam banyak riwayat dalam banyak riwayat menceritakan tentang kelebihan orang-orang yang menjaga solat dua solat ini iaitu solat subuh dan juga solat solat asar dalam hadis lain Allah haramkan orang yang setiasa jaga solat subuh dengan solat asar ni Allah haramkan mereka daripada dimasukkan ke dalam riwayat dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda Tidak akan terjerumus ke dalam neraka seseorang yang solat berjumaah sebelum subuh solat pada dua subuh dan solat pada waktu asar Allah haramkan orang yang selalu jaga dua waktu solat ni daripada masuk ke dalam dalam hadis dalam hadis yang lain Rasulullah SAW nak cerita tentang kelebihan orang yang solat subuh ni kata Rasulullah SAW Siapa yang solat subuh berjumaah maka seumpama dia ni mendirikan sepenuh malam maknanya tuan-tuan kalau kita ni orang yang suka bangun malam tuan-tuan kita bangun malam kadang-kadang mula bangun pukul 4 pagi 4 sampai pukul 6 pagi baru dua jam kita bangun malam bukan sepenuh malam lagi tu ada seorang hamba Allah dia bangun malam pukul 4 sampai pukul 6 kemudian dia solat di rumah bersendirian dengan hamba Allah yang dia tak tak bangun malam dia bangun pukul 5 45 pagi kemudian dia pun siap-siap pakai baju pakai kain sarung pakai jubah pergi ke masjid solat subuh berjumaah dua rakaat bersama dengan imam pahala orang yang solat subuh berjumaah lebih afdal lebih besar daripada orang yang bangun malam tadi kelebihan orang yang solat subuh orang yang selalu solat subuh dan asar adalah merupakan insan-insan yang akan diberikan peluang untuk melihat wajah Allah di hari akhirat nanti dalam subuh hadis Nabi SAW bersabda innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal kamar satu malam Nabi duduk dengan para sahabat pada ketika itu bulan begitu cerah di langit lalu Nabi SAW bersabda kepada sahabat wahai para sahabatku innakum satarawna rabbakum sesungguhnya kamu besok di hari akhirat kamu pasti akan melihat Tuhan kamu ini yang pegangan kita ni ahli sunnah yang 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 mengatakan kita ni akan melihat Allah melihat ru'yatullah kita ni Allah akan berikan kepada kita peluang nikmat yang paling besar bagi seorang hamba bila dia duduk dalam syurga ialah apabila dia dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala disyuruh tapi ada beberapa pandangan-pandangan mazhab yang lain mazhab akidah bukan mazhab syafi'im bukan mazhab akidah ya selain daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah al-ansya'irah al-maturidiyah ni ada mazhab-mazhab akidah yang lain antaranya syia antaranya mu'atazilah antaranya khawarij mereka ni ada pandangan-pandangan tertentu diantara pandangan mereka ialah kita tidak akan dapat melihat Allah pada hari kiamat ini mazhab akidah yang lain tapi kita punya akidah ahli sunnah wal jamaah kita ialah kita akan dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاتِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَ فَفَعَلُوا kalau lah kamu mampu untuk tidak dikalahkan bagi menunaikan solat sebelum subuh dan sebelum dan solat fardu solat fardu subuh dan solat fardu asar maka tunaikanlah maknanya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang rajin ataupun sentiasa menjaga solat berjemah pada waktu subuh dan pada waktu asar bahkan Nabi SAW dalam satu peperangan peperangan khandak peperangan khandak ni lah peperangan yang mana Nabi SAW membuat parit menggali parit di satu bahagian di kota Madinah untuk menahan ataupun nak menghalang orang-orang tentera-tentera musyrikin dan tentera-tentera bersekutu yang dibantu oleh orang-orang Yahudi nak menghancurkan dan nak memusnahkan kota Madinah bukan nak membunuh golongan-golongan lelaki tetapi nak memusnahkan terus wanita dan kanak-kanak di kota Madinah dengan bala tenteranya seramai sepuluh ribu tentera sehingga kan sahabat bila tengok tentera ahzab ni duduk dekat perbatasan kota Madinah mereka tak mampu nak angkat mata mereka kerana terlalu takut dengan bilangan tentera yang begitu ramai datang seorang sahabat Nabi yang bernama Salmanul Farisi mencadangkan Nabi untuk menggali parit bukan gali parit kecik-kecik parit tuan-tuan gali parit itu dengan kadar kuda yang paling paling hebat penunggang kuda yang paling pandal pun apabila dia nak melompat menyeberangi parit dia pasti akan termasuk ke dalam lubang maknanya bukan kecik-kecik punya parit tuan maknanya parit yang besar memang kuda tak boleh lepas kalau pun dia boleh lepas maka bila dia masuk dalam lubang tentera Islam akan panah dia ataupun akan tombak dia bunuh dia jadi Nabi SAW ni dalam perangkat khadab ni orang musyikin ni dia datang buat apa kita panggil dia buat dia buat serangan-serangan mengejut ni dia mengacar-ngacar tentera Islam menyebabkan tentera Islam ni sampai dah azal dah azal kita azal sekejap kita sambung sikit menyebabkan 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 selamat menikmati Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sehingga habis waktu salat Ataupun Sudah Masa terbenam matahari Maka Nabi SAW Bila melihat keadaan itu Nabi SAW Dengan sedih Nabi SAW menyebut Semoga Allah SWT memenuhkan rumah mereka dan kubur mereka dengan api Kerana mereka melingah-lingahkan kita ataupun menyebabkan kita leka Daripada mengerjakan solat asar sehinggalah terbenam matahari Dan solat asar ini ialah waktu yang paling sejuk pada waktu siang Kan waktu siang ni Waktu yang paling sejuk ialah pada waktu asar Dan kita tengok Waktu yang manusia paling sibuk ialah pada dua waktu ni Kalau waktu subuh ni Manusia yang nak bekerja ni Dia akan kata tak sempat lah nak solat kat masjid Sebab ni nak pergi kerja ni Nak hantar anak ke sekolah Waktu tu manusia paling sibuk Ni realiti masyarakat lah Yang kedua ni waktu asar Waktu asar ni orang semua sibuk nak balik rumah daripada ofis Dia nak balik ke rumah Jadi kadang-kadang Kalau masa waktu subuh Dia boleh solat dekat ofis dia tu Berjemaah dekat ofis Tapi bila waktu asar Dia semua kebanyakan Kalau di KL lah Sama saya duduk kat KL tuan-tuan Waktu petang ni Semua orang tengah duduk Atas jalan raya Berjemaah di lebur raya Bukan solat berjemaah Berjemaah di lebur raya Jam dan sebagainya Dan Solat subuh ni tuan-tuan Orang yang kerap Tinggalkan solat subuh ni Ini adalah tanda-tanda orang yang munafik Solat subuh berjemaah ni Kalau kita selalu tinggal Tanda-tanda munafik Apa hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Na'udzubillah Ya Allah Na'udzubillah Ya Allah Kalau kerana keuzuran tu Takpun Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dalam satu hadis Satu hari nabi sallallahu alaihi wa sallam Salat subuh Berjemaah dengan Para sahabat Habis sahaja nabi Salat subuh Nabi pun tanya Kamu ada nampak tak Fulan bin Fulan Tanya sahabat yang ada Dengan nabi tu Salat subuh Ada nampak tak Fulan bin Fulan Lalu Jawab nabi Jawab sahabat Kami tak nampak Ya Rasulullah Keesokan harinya Nabi Lepas salat subuh Tanya lagi Soalan yang sama Nampak tak Fulan bin Fulan Lalu Jawab para sahabat Kami tak nampak Ya Rasulullah Lalu nabi sallallahu alaihi wa sallam Dia kata Sesungguhnya dua salat ini Adalah merupakan salat yang paling berat Untuk dilakukan oleh orang-orang yang munafik Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Inilah Antara kelebihan dan Ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang Selalu mengerjakan salat Zuhur dan juga salat asar Sikit lagi tuan-tuan Dan sabda nabi sallallahu alaihi wa sallam Man syahida salatal jama'ati kataballahu ta'alahu Zahiban waraji'an asyara hasanat Wa maha'anhu asyara sayyat Wa rafa'alahu asyara darajat Siapa yang hadir semayang berjemaah Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya Dalam perjalanan pergi itu sepuluh kebaikan Dalam perjalanan balik itu sepuluh kebaikan Dihapuskan sepuluh kejahatan Dan diangkatkan baginya sepuluh darjah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hadis ini jelas Menunjukkan kepada kita Kelebihan orang yang salat berjemaah di masjid Kalau orang tanya Apa beza salat berjemaah di rumah Dengan salat berjemaah di masjid Dari sudut pahala Ganjaran pahala Sama salat berjemaah di rumah Dapat 27 kali ganda Ataupun 25 kali ganda Salat di masjid juga Dapat 27 ataupun 25 kali ganda Itu ialah pada salat jemaahnya Tapi pada perjalanan kita nak pergi ke salat tu Orang yang salat di masjid Perjalanan dia itu Allah berikan kepada dia sepuluh kebaikan Sepuluh kebaikan tu bukan sekali pergi je Pergi sepuluh kebaikan Balik sepuluh kebaikan Kemudian Allah hapuskan sepuluh kejahatan Pergi Allah hapuskan sepuluh kejahatan Balik pun Allah hapuskan sepuluh kejahatan Allah tingkatkan dia sepuluh darjat Masa pergi Allah bagi dia naik sepuluh darjat Masa balik pun Allah bagi dia sepuluh darjat Ini beza Inilah membezakan antara solat Berjumaah yang Kita dapat buat dekat masjid Ataupun yang kita buat di rumah Alakulihal tuan-tuan yang dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah Semoga Allah berikan kepada kita Kekuatan untuk kita Dapat melakukan Ibadah solat ni secara perjumaah Kalau kita tengok dalam Syirah Nabi Nabi SAW Masih meneruskan solat berjumaah Sekalipun dipapah Oleh dua orang Sepupu Nabi iaitu Al-Fadhal Ibn Al-Haris Dan juga Ali bin Abi Abi Talib Dipapah kiri dan kanan Duduk masih solat berjumaah Walaupun Pada saat terakhir Nabi SAW Solat dalam keadaan Duduk Bersebelahan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu wa'ala Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah Beruntunglah Beruntunglah Kalau Allah SWT Memilih kita ni Rumah yang kita bina itu Berdekatan dengan masjid Sangat beruntung Bukanlah kata orang yang rumah jauh Daripada masjid Tak untung Untung juga Bahkan lebih untung sebenarnya Sebenarnya yang lagi jauh Lagi untung Sebab perjalanan dia jauh Pahalanya lagi besar Tapi Maklum sajalah Bila jauh Kadang-kadang dengar Kadang-kadang tak dengar Kadang-kadang speaker masjid tu Slow sikit Jadi Banyak kali tak dengar Ya Ataupun di rumah kadang-kadang Buka TV anak-anak cucu ni ramai Dia buka Doremo tu kuat sangat Tak dengar kita Tahu-tahu dah habis dah waktu solat Tapi kalau rumah kita sebelah masjid Ya Nak tak nak kita dengar Dan kita kalaupun Terlewat-terlewat macam mana pun Sempat lagi lah masuk ke masjid tu Sempat lagi lah masuk buka Itu Itu dari sudut utung Untung dari sudut tu maksud saya Dan kalau kita tengok kan Nabi SAW Rumah baginda tu betul-betul Yang hari ni kita pergi ziarah Makam Nabi Itulah rumah Nabi SAW Betul-betul dekat dengan masjid Jadi Kalau kita nak Nak contohi sunnah Mencontohi sunnah Rasulullah Carilah rumah ni Berdekatan dengan masjid Tapi kalau dibangi tuan-tuan Rumah yang dekat dengan masjid Contohnya masjid Al-Hasanah tu Masjid hijau Masjid bandar baru bangi tuan-tuan Rumah dulu Masa dilancing Ada kawasan perumahan Yang sebetul-betul sebelah masjid Masjid Al-Hasanah tuan-tuan Harga rumah Biasa Zaman tu Harga rumah tempatnya RM300,000 RM300,000 lebih Tapi pasal rumah Yang dibina sebelah masjid Harganya RM400,000 lebih Sebab tu tidak Tidak airan tuan-tuan Kalau di bulan Ramadhan Masjid Al-Hasanah tuan-tuan Yang salat Berjemaah di situ Ramainya Masya Allah Luar biasa Ramadhan Saja tuan-tuan Peruntukan Yang dikeluarkan Untuk Jamu orang Yang berbuka puasa tuan-tuan Bukan puluh-puluh ribu Tuan-tuan Ratus ribu Peruntukan untuk Jamu orang buka puasa tuan-tuan Ratuh ribu Dan dia bukan sekadar Jamu orang buka puasa Sampai sahur pun dia jamu Terutamanya Sepuluh malam terakhir Tuan-tuan kalau pergi Masjid Al-Hasanah Di mana baru bangi tuan-tuan Tuan-tuan tak payah risau Bila buka puasa bulan Ramadhan Tak payah risau Tak sempat beri makanan Pergi je Di masjid tu Memang ada disediakan buka puasa Sejak beberapa tahun ni lah Jadi zaman Covid Saya tak tahu Wallahualam Zaman Covid Rasa tak ada lah Tapi bila Sejak daripada dulu Dan ramai student-student Kita Student-student kita UKM semua tu Yang duduk dekat Kawasan sekitar tu Bila bulan puasa Mereka ni tak payah Pergi bazar Ramadhan Semua pakat buka Dekat Majid Jadi tu satu cara Untuk kita Mengajak orang Untuk mengibarakan Rumah-rumah Al-rumah Allah Lepas tu tuan-tuan Kalau kita tengok Di negara-negara Selain daripada Malaysia Masjid ni Dia menjadi sebagai One stop center Di situ ada tempat Main ping pong Ada tempat bersukan Kan Dia nak tarik Anak-anak muda ni Supaya datang ke masjid Disediakan Air Mesin-mesin air Makanan percuma Dan sebagainya Tujuannya Supaya nak mengajak Orang datang ke rumah Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Rasanya cukup lah Tuan-tuan eh Sekarang itulah Perkongsian kita Pada malam ni Mudah-mudahan ada manfaat Buat diri saya tu Utamanya tuan-tuan Yang banyak kelemahan Banyak kekurangan Kalau diri saya ni Tuan-tuan Mudah-mudahan Allah himponkan kita Di kalangan orang Yang menjadi Pemahmur Pemahmur Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Auzubillahiminal syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Allahumma fa'na Bima alam tana Ya Allah Ya Tuhan kami Kau kurniakanlah kami Manfaat Terhadap apa yang telah Kau ajarkan kepada kami Wa alimna ma yanfa'una Ya Allah Ya Tuhan kami Kau ajarkanlah buat kami Aku yang boleh memberi Manfaat untuk kami Wa zidina ilma Ya Allah Kau tambahkala ilmu Di dalam diri kami Ya Allah Rabbana atina Fi dunya Hasanah Wa filafrati Hasanah Wa khina'adha Bandar Wassalallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi Rabbil alamin Wa qabbalallahu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Adi Alhamdulillah